Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Jaguna Saputra bersama saya ya terima kasih untuk kalian yang selalu menonton video-video di channel ini ya semoga kalian saya diberi selalu diberi kesehatan dan bahagia selalu ditambahkan rezekinya yang sudah subscribe yang belum silahkan di tekan tombol loncengnya ya subscribe juga kali ini kita akan membuka sebuah paket lagi ya ini paketnya berbentuk kotak seperti ini ya Mari langsung saja kita buka untuk paketnya paket apa yang saya beli hari kali ini sebetulnya saya sudah punya untuk sebelumnya ini barangnya adalah sebuah tabung gas ya tabung gas kanister nah kita buka dulu untuk paketnya nah ini untuk paketnya kosong ya paketnya seperti ini saja kita buka ya sebuah tabung gas kanister ya jadi ini isinya adalah tabung gas tabung gas kanister ukurannya memang lumayan besar ya nah ini masih dibungkus lagi bagus servis sekali untuk paketnya jadi tidak takut penyok atau rusak ya si siapa kalengnya ini ukurannya 450 gram ya jadi yang sebelumnya saya punya itu ukurannya 230 ya atau 230 ya untuk ukurannya 230 gram nah ini untuk paketnya ini saya dikirim dari high and run high and run ya high and untuk mereknya high and air outdoor ya ini untuk kaleng keras kanister ukuran 450 gram ya Nah ini untuk bentuknya sama seperti kaleng yang ukuran kecil ya hanya untuk bagian bawahnya bagian atasnya nah 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 untuk bagian atasnya juga sama nah ini untuk kaleng ukuran berapa 230 230 gramnya untuk yang ini ukuran 450 gram nah seperti ini ya ya untuk kaleng gas kanister kanister dari dari HNR outdoor ini ya harganya ini yang paling penting kan harga ya saya dapat dengan harga Rp80.000 nih Rp80.000 Alhamdulillah dapat dapat gas kanister yang ukuran 450 gram ya nanti kalian bisa lihat untuk ukurannya disini dan sebagainya ya untuk aturan penggunaan dan sebagainya ada di aturan kalengnya tinggal dibaca-baca saja ini dengan saya dapat Rp80.000 dapat gas kanister seperti ini dengan sudah ada isinya ya gitu jadi ini sudah ada isinya termasuk dulu yang kecil ini 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 sudah saya pakai jadi sudah kosong ya sudah sedikit lagi isinya ini saya dapat dengan harga Rp55.000 jadi bedanya selisihnya berapa lah gitu tapi tergantung toko untuk harga ya bisa Rp60.000 keatas untuk yang ini juga ini kebetulan saya cari yang paling dan murah harganya dapat yang Rp80.000 yang Rp90.000 sampai Rp100.000 juga ada ya gimana toko sellernya yang menjualnya gitu ya nah untuk kelebihan dari gas kaleng air ini ya ini dari hike and run tinggal kalian cari saja toko online nya ada atau toko konvensionalnya juga ada banyak di kota-kota besar ya untuk hike and run nya menjual alat-alat outdoor banyak sekali dari mulai tenda alat masak alat sebagainya lah macem-macem untuk kanisternya sendiri ini bagian atasnya seperti ini ya ada karetnya ya jadi ini agar tidak bocor atau tidak terjadi kebocoran di ini di gas dan di kompornya gitu jadi untuk kaleng hike H&R ini sendiri sudah dilengkapi dengan karet disininya ya untuk ukuran kecil dan untuk ukuran besarnya juga ini sudah harusnya sudah dilengkapi aduh agak susah nih aduh masih baru soalnya nah ini bisa kelihatan ya ini bisa dimasukkan abon bisa dimasukkan ada karetnya gitu ya ada karetnya sama seperti yang kecilnya gitu ya jadi ketika kita menggunakan kompor tidak akan terjadi kebocoran selanjutnya kenapa saya membeli 2 tabung gas ini ya selain tadi harganya kan yang ini sekitar Rp60.000 yang ini sekitar Rp80.000 ya kenapa saya membeli 2 kaleng gas ini yang pertama ketika saya kan camping selalu bersama keluarga gitu ya bersama anak dan istri nah ketika masak itu ketika menggunakan kaleng 230 ini takut-takutnya ya walaupun belum sih sampai terjadi kehabisan gas di tempat campingnya karena kalau gas seperti ini kehabisan di tempat camping ya berapa ya karena di toko-toko sekitar kita itu masih jarang yang menjual kaleng gas seperti ini yang masih menjual kaleng yang seperti kaleng high cook itu jadi bingung makanya takut habis kalau beli 2 kan kalau kecil seperti ini tanggung sekali makanya saya beli untuk ukuran gas yang besarnya 450 gram ya untuk gas yang barunya agar ketika camping kehabisan kehabisan gas yang ini kan masih penuh lah banyak kalaupun ini habis saya nanti akan bawa cadangan yang kecil ini oke seperti itu nah untuk berat kalengnya sendiri ya antara 2 apa ini 2 kaleng kanisternya ya untuk high end run ukuran 230 gram ini adalah kan berat bersih si gasnya saja ya waktu dulu saya apa ini saya saya ukur beratnya saya pakai ukuran gram itu ini ukurannya 370 gram ya 370 gram dengan berat si kaleng ini si isinya dan si kalengnya jadi untuk ukuran gasnya 230 untuk berat keseluruhan dengan kalengnya ini jumlahnya 370 jadi ada selisihnya dari 270 berarti nah itu selisihnya berat si kalengnya gitu ya nah ini juga saya sudah menggunakan gas LPG ya sudah saya isi dengan gas LPG karena sayang sekali ya kalau harus beli 60 ribu 60 ribu gitu ya untuk kaleng kecil seperti ini makanya saya isi ulang saja menggunakan alat refillnya ya untuk alatnya sendiri sudah ada di video saya yang sebelumnya dan untuk cara pengisiannya nanti di video berikutnya akan saya buatkan nah ini untuk berat berat kaleng kanister untuk ukuran kecil ya kemudian kemudian untuk kaleng kanister untuk yang ukuran 450 ya berarti untuk 450 itu adalah berat dari gasnya jadi hanya gasnya saja yang 450 gram dan setelah saya ukur tadi beratnya ini 640 gram ya kalau ini dengan kalengnya 370 yang ini berat dengan kalengnya 640 jadi untuk isi gasnya sendiri 450 nah selisihnya berarti itulah berat kalengnya sekitar 200 gram ya kalau untuk yang besar sekitar 200 gram kalau yang untuk yang kecil sekitar 150 gram nah untuk berat kalengnya sendiri teman-teman untuk kaleng seperti ini kan apa namanya kalau dulu kita menggunakan kompor itu menggunakan gas tabung kaleng yang seperti contoh gas high cook ya yang kita temui di minimarket dan supermarket untuk gas seperti ini kalau yang kompor kaleng yang di minimarket itu kan kita menggunakan kompor kompor yang kotak kecil gitu ya atau yang bunga atau yang kotak kecil juga seperti ini atau kompor yang kayak di dapur tapi ukurannya portable ya seperti itu ya sedangkan untuk kaleng kanister seperti ini kita menggunakan kompor yang berbeda ya khusus yang di dalamnya ada ulirnya seperti ini gitu ya jadi kita masukkan untuk cara pemasangannya kan seperti ini tinggal kita ulir saja untuk kompornya nah nah baru bisa kita gunakan seperti ini ya untuk si kompornya ya nah seperti yang saya bilang tadi karena takut gasnya habis untuk untuk kaleng kecil ini ini untuk ini untuk memasak dengan kaleng tabung kaleng yang besar ya eh ini untuk memasak kalengnya bisa 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 memasak dengan tenang tanpa harus takut gasnya habis dan cukup kokoh juga ketika ketika kalian memasak nanti ya ini tidak akan jatuh karena ukurannya juga besar jadi aman lah kemudian eh apabila kalian yang mencuk kaleng kas gas kanister seperti ini yang kalian takut jatuh karena permukaan tanah yang tidak rata eh sebetulnya ada kaki-kaki disini ya tambahan lagi alat untuk menstabilkan atau stabilizer untuk si kanister seperti itu ya eh nanti mungkin di kemudian hari saya akan tampakan untuk eh si mendudukan kanisternya itu ya nah seperti ini kurang lebih eh menggunakan kompor ya si kanister menggunakan kompor si gas kanisternya yang menggunakan kompor seperti ini eh kita buka dulu eh kemudian saya ada contoh satu lagi untuk cooking setnya ya yang nanti kompornya ini saya belum bahas untuk video selanjutnya kita akan bahas kemudian saya punya cooking set yang mini ini ya untuk satu sampai dua orang biasanya saya bawa eh cooking set ini kanisternya saya masukkan ke dalam sini gitu ya kanisternya saya masukkan ke dalam sini kemudian saya masukkan eh kompor yang tadi kemudian ditutup seperti ini jadi saya tinggal bawa ketika camping atau traveling atau kemana-mana ini sangat berguna sekali ya untuk cooking set dan kanisternya nah untuk kanister yang besar juga sebetulnya ini kita bisa masukkan kesini ya jadi kita bisa masukkan ke dalam pingset yang kecil ini hanya kompornya tidak bisa masuk karena tempatnya sudah terlalu penuh gitu ya jadi mungkin bisa disimpan terpisah untuk kompornya tidak bisa masuk eh ke dalam sini ini ya jadi ini bisa kalian masukkan juga ke dalam cooking set yang kecil seperti ini ya nah gitu jadi untuk gasnya ini bisa kalian gunakan untuk memasak dan untuk camping traveling juga masih bisa piknik dan untuk kegiatan outdoor lainnya ya ya jadi itulah pembahasan kita kali ini untuk tabung gas kaleng kanister ukuran 230 gram dan gas kaleng kanister ukuran 450 gram dari merk H&R outdoor ya jadi itulah itulah pembahasan pembahasan kali ini jadi silahkan untuk ukuran berapa berapanya yang harus kita beli itu tergantung kalian kebutuhannya jadi ketika kalian hanya sendiri solo ukuran 230 gram ini atau bahkan ada yang dibawah 230 ini kalian bisa pakai untuk solo atau sendiri kemudian untuk berkelompok atau untuk keluarga bisa menggunakan kanister ukuran 450 gram ini jadi kalau bertanya saya harus beli gas kaleng ukuran kanister ukuran berapa gram ya itu jawabannya dikembalikan lagi ke kalian masing-masing sesuai kebutuhan gitu itu saja untuk video kali ini terima kasih untuk kalian yang sudah menonton untuk yang belum jelas silahkan boleh ditanya di kolom komentar saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih